Kalau akhirnya Anies jadi pemimpin, itu karena kemampuannya. Bukan karena jargon perbedaan yang kadang diusuk. Begitu juga dengan Risma. Itu karena memang dia punya kinerja yang apik. Dan bukan dituding pencitraan. Hanya karena gara-gara belusukan. Childish namanya kekanak-kanakan. Halo Sobat, jumpa lagi di program The Editors Media Indonesia. Senin 4 Januari 2021, publik dibuat terperangah ketika Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyusuri pedestrian Jalan Muhammad Husni Tamrin. Di sana Risma, begitu Menteri Sosial ini disapa, bertemu gelandangan yang kemudian diajak tinggal di tempat penampungan. Ternyata sampai di tempat penampungan di Bekasi, ia bertemu kembali dengan salah satu gelandangan tersebut. Sehingga tak pelak hal itu menimbulkan kesan bahwa apa yang dilakukan oleh Risma itu hanyalah settingan. Sah-sah saja kalau kemudian ada yang menganggap mantan wali kota Surabaya ini melakukan framing lewat aksinya tersebut. Sama juga dengan tidak ada yang salah kalau kemudian sejumlah pihak merasa terganggu dengan ulah Risma. Terlepas dari apapun motifnya, perilaku Risma bukanlah hal yang aneh. Karena itu sudah sering dia lakukan ketika berkuasa di Surabaya. Bahwa kemudian Risma naik pangkat menjadi menteri dan kemudian meneruskan karakter yang sudah dibangun sejak lama itu pun bukan hal yang luar biasa sebenarnya. Sama biasanya dengan Jokowi ketika menjabat jadi gubernur DKI Jakarta juga melakukan apa yang dilakukan oleh Risma seperti hari ini. Blusukan. Bahkan Jokowi ketika kemudian menjadi presiden tetap melakukan hal yang suka dia lakukan seperti itu. Lantas, adakah yang salah kalau kemudian seperti Risma atau Jokowi menjadi media darling dengan sikap dan perilakunya seperti itu? Masalahnya, tidak kurang dari mantan wakil ketua DPR RI Fadil Zon menuding bahwa Risma hanyalah menerapkan pencitraan. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa pencitraan yang dilakukan oleh Risma sudah overdosis. Gayung pun bersambut bahwa kalangan DVRD DKI menyebutkan hal serupa. Walaupun beda nada bicaranya. Padahal kalau sedikit menarik garis, uang yang namanya politisi itu justru wajib melakukan pencitraan. Namanya politisi ya wajar dia melakukan pencitraan. Memangnya Fadli tidak melakukan pencitraan dengan sikap yang sering menuding pemerintah, kerap salah. Cuma, sekali lagi cuma nih, sampai sejauh ini saya kok belum dengar Fadli Zon menuding atau mengkritisi kinerja Kementerian Pertahanan. Memangnya Kementerian ini paling sempurna dalam kinerjanya di Kabinet Indonesia Maju. Tidak ada celanya, begitu kah? Tapi sudahlah. Kita nggak perlu lagi memaksa Fadli untuk melakukan hal itu kepada Kementerian yang dipimpin oleh bosnya itu. Nah, kalau soal pencitraan, kita coba simak yang namanya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pencitraan berarti proses, cara membentuk citra, mental pribadi, atau gambaran sesuatu. Penggambaran bahwa kemudian itu melekat dalam diri seseorang, yaitu termasuk karakter yang tidak bisa diubah. Semisal, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dicitrakan banyak pihak sebagai orang yang sabar, santun, nggak pernah neko-neko, tak pernah muding, walaupun kadang-kadang suka menyindir juga. Dan itu sah-sah saja kok. Tidak ada yang melarang untuk itu. Kalau Risma memang belusukan, kenapa nggak dibalas juga dengan belusukan? Karena itu jadi seimbang. Kalau Risma punya kinerja yang bagus, imbangi juga dengan kinerja yang serupa. Soal penilaian, serahkan saja kepada rakyat. Karena merekalah pemilik sah suara kelak. Mana yang dipilih rakyat sebagai pemimpin? Berarti memang sudah takdirnya. Bukan cuma karena belusukan doang, lantas jadi Gubernur atau Presiden. Itu terlalu kecil. Jadi, sebetulnya biarkan saja Risma melakukan kebiasaannya itu. Memangnya dia merugikan siapa kalau dia melakukan belusukan? Pemda DKI? Pemerintah Pusat? Atau siapa gitu loh? Cuma kalau akhirnya dikaitkan dengan kontestasi 2024, barulah terasa ada benang merahnya. Kontestasi 2024 memang masih agak lama. Tetapi sejumlah pihak sudah mulai mengelus-elus jagonya. Di balik jalan yang masih 3 tahun itu, terselip pemilihan kepala daerah DKI Jakarta yang akan berlangsung pada 2022. Nah, akhirnya kelihatan polanya. Bahwa sepertinya ada yang mulai kebakaran jengot. Dengan cara berbisik-bisik, bahwa Risma justru mengincar posisi DKI 1. Wah! DKI 1. Kira-kira seperti itulah ketergi gujutannya. Tak apa-apa iya sih seperti itu. Lawang jadi menteri sosial aja baru. Berapa kepekan kok sudah dituding menjadi suksesor Anis. Apalagi kalau kemudian dikaitkan dengan tingkah pola Risma yang seperti Jokowi. doyan belusukan. Masih terlalu pagi, Bung. Jangan keburu-buru lah. Memangnya kalau Risma menjadi gubernur DKI itu merupakan kesalahan. Halo? Sejarah sudah membuktikan kok bahwa menteri bisa menjadi batu loncatan untuk menjadi pemimpin daerah. Kita pasti masih ingat yang namanya Nur Mahmudi Ismail, politikus partai keadilan sejahtera, itu malah turun pangkat loh. Bukan jadi gubernur, tapi jadi wali kota. Dia jadi wali kota Depok untuk dua periode dari 2006 sampai 2016. Sebelumnya, wali kota yang sempat mendapat kecaman masyarakat karena kasus tabrak lari ini adalah menteri kehutanan periode 29 Oktober 1999 sampai 15 Maret 2001. Atau ada nama lain? Ada menteri kofifah Indar Parawansa yang justru meninggalkan kursinya di Salemba untuk menuju Surabaya memimpin Provinsi Jawa Timur sebagai gubernur. Begitu juga dengan Anies. Bahkan ia sempat menjadi menteri pendidikan pada 26 Oktober 2014 sampai 27 Juli 2016. Cuma sayangnya, entah kenapa juga ya, ia terkena resafel dan akhirnya digantikan oleh Muhajir Ependi. Kan Anies juga akhirnya turun pangkat ketika akhirnya menjadi gubernur DKI Jakarta. Nggak ada masalah, bukan? Sama seperti yang lainnya juga. Atau jangan-jangan sebetulnya ada hidden agenda dalam langkah Anies. Cuma dia dan Tuhan yang tahu. Kalau tuh memang benar Anies berniat menggantikan Jokowi, itu pun nggak salah. Saya juga kalau punya kesempatan pasti pengen kok jadi presiden. Anda pun demikian. Mustahil sajalah ada yang menolak jadi presiden di Republik Indonesia ini. Uang enak jadi presiden? Hanya saja perlu digarisbawahi bahwa di Mahkamah Konstitusi sedang dilakukan uji materi terkait Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi Undang-Undang. Dikabulkan atau tidak judicial review tersebut memang akan mentukan langkah Anies ke depan. Kalau memang berniat menjadi suksesornya Jokowi. Apabila uji materi ini tidak disahkan Mahkamah Konstitusi, Anies akan jadi jobless. Ia menjadi warga biasa dan pemerintah Provinsi DKI akan diisi pejabat gubernur. Dengan kata lain, Anies tak bisa lagi menggunakan panggung Jakarta menuju istana. Dengan demikian, langkah gubernur Jawa Tengah yang namanya Ganjar Pranowo, kemudian Rituaten Kamil yang kini berkuasa di Jawa Barat, ada kemudian Sandia Agauno yang menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, membuat kompetisi ini menjadi terbuka. Istana pun sudah ada di depan mata mereka. Kalau memang benar Risma diproyeksikan menjadi suksesor Anies, itu pun nggak mudah loh. Jakarta beda dengan Surabaya. Tapi, bukan mustahil memang Risma diproyeksikan menjadi gubernur DKI Jakarta. Kalau memang arah Risma ingin menuju DKI I, itu bukan langkah yang mudah. Risma harus berhadapan dengan narasi-narasi bahwa perempuan di Indonesia itu tabu memimpin, menjadi pemimpin. dan itu pernah diterima oleh seorang Megawati Soekarno Putri. Kalau dulu Basuki Cahaya Purnama harus berhadapan dengan aksi bela Islam berjilid-jilid yang dimotori oleh front pembela Islam yang akhirnya memuluskan langkah Anies ke kursi DKI I. Entah nanti muncul apa lagi, muncul aksi apa lagi, mengingat FPI sekarang sudah menjadi organisasi terlarang. Tentu nggak seksi lagi menggandeng FPI walaupun sekarang sudah menjadi FPI dalam bentuk yang lain. Yang terpenting dari semua itu adalah bagaimana para pemimpin ini menjaga bangsa jangan sampai tercerai-berai. Cukuplah peristiwa Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019 menjadi catatan hitam sejarah bangsa. Berkontestasilah dengan sehat tanpa mengusung populisme agama. Kalau akhirnya Anies jadi pemimpin itu karena kemampuannya bukan karena jargon perbedaan yang kadang diusung. Begitu juga dengan Risma. Itu karena memang dia punya kinerja yang apik dan bukan dituding pencitraan. Hanya karena gara-gara belusukan. Childish namanya kekanak-kanakan. Belusukan balas saja dengan belusukan. Kinerja balas saja dengan kinerja. Jangan belusukan dibalas dengan kata. Itu nggak seimbang. Percuma. Jadi catatan buat Anies jangan gara-gara orang belusukan kemudian jadi baper. Balaslah belusukan dengan belusukan. Balaslah kinerja dengan kinerja. Karena itu akan menentukan langkah Anda Pak Anies. Risma boleh menjadi penantang tapi Risma juga punya hak untuk itu. Karena posisinya sebagai Menteri Sosial. Dan di dalam tupuksi Menteri Sosial ada loh seperti itu. Jadi nggak usah baperan lah ya. Anggap aja itu sebagai batu loncatan bahwa akan muncul lawan berat. Kalau Anda ingin menuju lebih tinggi lagi berkompetisilah dengan cara yang lebih sehat. terima kasih. Terima kasih.